Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Strabis TV Saat ini dalam program kooperasiku cukup spesial sahabat Karena saat ini saya ditemani oleh sosok tokoh ekonomi kerakyatan yang benar-benar real sahabat Dan saat ini tokoh yang ada di hadapan saya ini merupakan rektor dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat Yang concern di dalam mengembangkan prinsip perkooperasian Saya ditemani oleh Pak Burhanuddin Abdullah Pak Burhanuddin, apa kabar Pak? Baik, kalau punya Pak Alhamdulillah Pak Pak Burhan, saya ingin sedikit mengedukasi teman-teman sahabat Strabis Pak Mengenai ekonomi perakyatan dan pentingnya kooperasi Pak di dalam menemukan ekonomi kita Karena Pak Burhan sekarang sebagai rektor di salah satu institus kooperasi ini Pak Perannya sebetulnya kooperasi ini untuk mewujudkan asas dan fisik ekonomi kooperasi ini seperti apa Pak? Perannya sebetulnya sangat mendasar Pertama karena kooperasi tidak bisa lain adalah sebuah langkah masyarakat untuk mendidik dirinya sendiri Agar dia bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri Mensejahterakan dirinya sendiri Jadi pendidikan adalah persoalan paling potong di dalam berkooperasi IKOPI sebagai lembaga pendidikan berkooperasian Tumbuh dan berkembang diamanakan oleh kongres kooperasi yang pertama Yaitu bahwa di dalam kongres kooperasi disebutkan Kalau untuk menumbuhkan peran dan fungsi dan peran kooperasi di dalam perikiran Indonesia Maka perlu dibangun kedidikan perkooperasian Itu dari situ kemudian tumbuh dan berkembang di COVID-19 sampai saat ini Jadi di situ pokoknya Di dalam implementasinya IKOPI sekarang ini menyiapkan kader-kader kooperasi Kader-kader wira kooperasi Yang nanti akan berjuang di masyarakat Akan bersama-sama dengan masyarakat Membangun ekonomi yang lebih berkah hilang Perekonomian kita sekarang Siapapun boleh punya pendapat Tetapi angka-angka menunjukkan Bahwa kesenjangan ekonomi kita Sudah semakin menghalau diri Karena itulah maka peran kooperasi menjadi semakin penting Di dalam mendekankan kembali Mereka yang punya dan mereka yang akan punya Jadi bukan the helps and the have not Dengan yang kaya dengan yang miskin Tetapi yang kaya dengan yang mereka akan kaya nanti Jadi memang keraiki COVID ini Kalau yang tadi Upa sampaikan Lebih ke menjaga ekonomi kerakyatan Dan implementasi dari Pasar 33 ya Pak? Betul sekali Kita bergerak disitu Di Pasar 33 Layan 1 Undang-Undang Dasar 1945 Yang mengamanatkan Agar ekonomi kita ini disusun Berdasarkan asas kekeluargaan Disusun Bukan dibiarkan tersusun sendiri Jadi kita harus lebih aktif Untuk mengembangkan kooperasi ini Wah luar biasa nih sahabat Jadi ekonomi kita Kalau misalkan saya sekarang mau melihat Pak Kenyataan yang ada di lapangan Memang sangat mengkhawatirkan ya Pak Buna Terlebih kesenjangan ekonomi Sudah sangat jelas melihat Pak Yang tadi Upa sampaikan Kita bisa sangat melihat Untuk saat ini Yang kaya semakin kaya Yang di bawah semakin di bawah ya Pak Dan peran ICOVID di sini Sangat penting tentunya sahabat Peran ICOVID di sini Bagaimana cara ICOVID untuk Menentukan kadarisasi yang Konsum di dalam pertumbuhan ekonomi kerakyatan Di dalam menjaga Pasar 33 Terima kasih Sangat menginspirasi sekali Pak Pertemunya dan saya juga sahabat Tentunya Untuk bertemu dengan Pak Buhan ini Bukan suatu hal yang mudah nih Pak Terima kasih banyak Pak Sekian dari kami sahabat Terima kasih untuk sahabat Yang telah menyaksikan program ini Semoga dapat menginspirasi sahabat Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh